Sekarang kayaknya kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu nih dari tadi kau nih. Ini dari tadi, disambutin. Udah berisik banget dari tadi. Aku merasa ditodong. Todong. Betul-betul. Nah, jadi kita langsung aja nih. Kita akan berbincang sama salah satu autor juga ya. Salah satu penulis yang nanti bukunya akan diterbitkan oleh Sangsetron. Jadi kita akan dapat kisih-kisih nih tentang buku dia yang akan diterbitkan. Langsung kita undang aja Kak Ibi yang sudah dari tadi bergabung di sini ya. Ya, memuaskan hasrat penggemar yang berteriak-teriak dari tadi. Silahkan Kak Ibi. Disapa dulu penggemarnya. Suaranya nggak keluar ya Kak Ibi ya. Ya, sabar Bapak Ibu di kolom chat sebentar. Tenang, tenang, tenang. Tolong untung kita online ya. Ini kalau offline kayaknya udah risuh banget nih kayaknya. Iya, kita dilempar sendal kalau kita offline ini, Kak Darat. Kak Ibi suaranya kayaknya nggak keluar deh mikrofonnya. Nah, waduh, 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 waduh. Tenang, tenang, tenang. Tempat, tenang. Tenang, tenang, tenang. Halo Kak Ibi? Lagi setting. Lagi, coba. Sudah. 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 Sudah, sudah, sudah. Sudah, 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 sudah. Sudah, sudah. Sudah gunanya juga sih, itinya. Ini ngomong apa ya? Ini ngomong samaan? Mungkin, Bu. Mungkin boleh perkenalan sapa-sapa dulu pengimarnya. Halo, koi, kuk. Panggil aja di. Bidu, sebelum mulai ya. First timer banget. Aku mau ngomong happy birthday buat sunset road yang kedua. Ini aku balesin yang di chat ini, Kak. Iya nggak sih? Oh, langsung aja. Boleh dibales. Mau bales di chat. Tapi lebih enak ngomong langsung aja, Kak Ibi. Kenalan. Kenalan sama mungkin kasih. Kasih tahu kisi-kisi projeknya kali ya. Nanti Kak Ibi bakal ada projek apa sama sunset gitu. Oke. Tadi gue aku nggak terlalu kedengaran, sumpah. Oh. Karena tadi kayaknya nggak bisa nyambung kalau pakai Irving. Iya. Kenalin aku, yang belum kenal aku ID books. Bisa dipanggil diajah. Buku yang mau terlihat di sunset itu buku Osenor. Nggak tahu sih aku sering aja sama sunset. Ini nanya apa sih? Ini mulai bahas dari mana, Kak? Ini mereka nanyanya spoiler. Jangan, jangan memberikan spoiler. Kita tidak memberikan spoiler. Sebenarnya gini, kalian kan nanya ya, Kak, nanti endingnya tuh. Pokoknya pertanyaannya tuh, set ending atau apa ending? Nah, kebetulan aku sendiri bukan tipikal yang suka saya desain ending. Tapi aku tuh selanjur baca akhir-akhir ini yang emang tragis-ragis semua endingnya. Jadi, buat aku pribadi, aku mau coba nih keluar-keluar untuk nulis yang bener-bener bikin sakit kalian sebenarnya. Aku tuh punya satu impi yang, gimana ya caranya bisa bikin sakit terus ketika dia baca buku aku kayak gitu loh. Jadi kalau kalian ngarep happy ending, aku pasti ngasih happy ending dengan cara aku sendiri. Nanti siapin set ending, Kak. Oke, pokoknya itu kejutan ya. Kalau masalah ending, nanti teman-teman bisa baca aja sendiri, pas nanti bukunya udah terbit ya. Tentu. Tapi Kak, ini aku pengen nanya, mungkin di sini teman-teman yang ada di sini, ada yang belum tahu nih. Kak, ini tuh nulis bukunya, gendernya apa sih? Atau ceritanya tuh tentang apa sih? Bisa kasih tahu kisih-kisih dikit, Kak? Oke, aku sebenarnya di Oceanor ini aku ambil visualnya pake jungku BTS. Tapi aku pribadi prefer nulis ini sih, romance. Romance cuma sekarang orang kenal ya nulis penifician kali ya. Oke. Daris, aku boleh nanya enggak? Boleh, boleh. Idy, aku boleh nanya enggak? Oh, boleh. Boleh, Kak. Aku lah dari lingkung ini baru banget pulang. Udah kamu baru pulang ya? Oke. Oceanor mau terbit kapan sih? Aduh, ya, Kak. Iya. Masih itu dong. Boleh sih, abis lebaran. Asal jangan pas banget makan opor ya. Gak jadi makan opor ntar. Curiga lagi makan opor, baca itu terus berurai air mata. Iya. Open peo, kan? Iya, open peo, jangan. Gak jadi makan opor nanti, kawan nih. Ini mana? Katanya ada yang mau nyerang aku tuh gak ada. Di chat. Ada yang nanya nih. Tadi ada yang aku sekilas baca. Katanya awalnya Kak Idy nulisnya di Wattpad ya? Iya. Katanya kalau yang di Wattpad nanti bakal dilanjutin sampai sama atau nanti di buku aja? Cetaknya aja. Tadi aku punya etik masing-masing sih, Kak. Kalau misalnya di Wattpad aku kasih endingnya juga, tapi di buku aku kasih ending yang lain dari di Wattpad gitu. Wah, seru banget. Inter sekali. Pokoknya nanti, ini sih, buat aku, kalian harus banget punya versi bukunya, soalnya aku tambah prolog, yang udah aku jelasin di stories juga sih. Hmm, oke. Pokoknya versi buku tuh bakal ada hal-hal yang berbeda ya sama yang di Wattpad ya. Jadi buat teman-teman yang udah baca di Wattpad, tentunya gak harumki kalau baca bukunya lagi. Pokoknya harus banget sih punya, soalnya aku sendiri nempatin sebagai penulis, sebagai pembaca juga, jadi ngerasa kayak... Biasanya aku kan edit tiga kali ya, tiga kali sebelum kasih ke editor. Itu aku pertama nempatin, pertama aku nempatin diri aku sebagai penulis, baca untuk kedua kalinya aku nempatin diri aku sebagai editor, yang ketiga kalinya aku nempatin diri aku sebagai penulis, baca, terus ketika aku baca buku Asenor itu bener-bener kayak beda banget dari buku aku yang lain ya. Jadi aku bener-bener ada jengkelnya, ada marahnya, terus di akhir tuh aku mikir, kok aku bisa bikin ending kayak gini ya. Terus aku sempat khawatir juga sih sama readers yang nanti baca. Oke, berarti ini menjawab juga pertanyaan dari Ivan nih. Jadi Ivan nanya kata, kok bisa sih cerita tadi tuh bisa semangat sampai ke hati para pembaca, mungkin gara-gara itu ya kakak ya. Kakak tuh selalu membaca dari sudut panjang pembaca, dari sudut pandang penulisnya juga gitu. Jadi Asenor sebenarnya ini sih, kalau dari buku-buku aku yang lain itu kan, biasanya aku ngambil inspirasi dari buku atau film atau musik gitu. Tapi kalau Asenor itu bener-bener aku ambil kisah yang bener-bener emang nyata banyak. Kayak misalnya dari pasangannya sendiri, dari pemeran utama perempuan dan wanita itu aku ambil dari tokohnya Raja sama Ratu Butan. Itu aku bener-bener terinspirasi banget. Terus dari kisah masa lalu, gue sekolahnya juga itu dia ada kisahnya, memang ada kisahnya. Nanti kolom chat meledak ini bau-baunya gini, kalau dengan... Ini penulisnya nggak jadi nerbitin, jangan diserang. Di DM tuh mereka adil, kalau mereka tuh luarap. Kayaknya kita nggak boleh, ini ya, nggak boleh jadi musuhnya kain. Nanti kita kalah, diserang nih kayaknya. Iya bener-bener, bener-bener. Jadi diharapkan kepada anak-anak laut untuk bersabar, menyiapkan mental, dan menyiapkan dompet, sambil menunggu bid. Gitu loh, saka. Pokoknya aku ada, aku tuh udah bahas sama kak Abu Tidak. Kak, aku mau nanti freebiesnya ada yang... Sesuatu yang icon di... 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 Di bukunya. Jadi nanti ada yang bisa dijadiin freebies. Misalnya sih soft, kayak gitu. Kalian kan udah akrab banget tuh sama garam laut. Dikasih gareng berarti? Eh, bukan. Tidak. Itu pada misalnya freebiesnya atau keutamanya? Oh, tidak bisa. Iya, tidak bisa. Tadi banyak yang bilang, Kak, cetaknya banyak-banyakin si Alap ya. Itu gimana, Bu? Yang redaktur cetaknya dibanyakin, wah ini urusan produksi. Dengan senang hati, Kak. Tapi aku maunya pak Ahani dulu. Boleh-boleh, silahkan. Masuk gemes banget sama Kak Ahani. Oh, dia yang gemes. Halo, ini. Aku gemes banget sama Kak Ahani. Kita ketemu lagi ya, dia. Gak tau aku senang aja sih, liat kan. Oh. Di mayu aku. Anak-anak laut tadi belum nyapa, kan? Itu tuh padahal nyaut. Jadi aku kayak ngomong sendiri, Kak. Ya, sabar ya. Biasa. Kadang-kadang kecepatan jari lebih cepat daripada kecepatan suara. Ada yang nanya, katanya traumanya kok itu dari kejadian rasanya atau nyata. Pokoknya, aku gak berani bilang 100% nyata ya, tapi lebih dari 50% aku ambil inspirasi Oceanor tuh bener-bener cerita yang ada di sekitar aku gitu loh. Maksudnya yang aku denger sendiri, pasti bisa lebih relate lah gitu ya sama kehidupan. Jadi, salah satu inspirasinya itu, inspirasi utama buat Oceanor pertama, karena aku lagi ada di laut waktu itu kan. Oh, aku mau buat nih cerita yang basicnya laut, karena laut itu kan dalam banget ya, deep sea. Terus, akhirnya aku mikir, kenapa aku gak buat dari basic ini ya, nak? Terus aku denger lagi cerita tentang trauma-trauma gitu kan, sampai trauma tentang kerajaan, seksual, dan lain-lainnya, itu aku masukin ke dalam yang jadinya konflik utama di situ. Ini ada yang nanya loh, Kak Idy, dari Ifa Swartin. Kenapa namanya Idy Books? Ada cerita sendiri kah? Atau memang asal aja, nah loh. Idy apa Idy sih sebenarnya? Idy. Sebenarnya gini, jadi dulu nama website itu bukan itu, terus aku lagi baca e-books dulu, kalau di Apple kan ada yang namanya e-books, ya aplikasi e-books, sekarang jadi e-books doang kalau gak salah. Nah, terus aku sisipin nama aku, Di, gitu. Karena aku tuh sebenernya panggil Firdy, Firdy, kayak gitu. Oke. Jadi aku sisipin ID Books, tapi kadang-kadang orang panggilan ID sih. Oke. Harusnya dia aja. Mungkin bisa lah, panggilan sayang kali ya, dari para nomor Kak Idy. Tadi ada panggil Mama lagi ya. Oh, panggil Mama. Mama, ibu, aduh ya ampun. Aku tegung sama Kak Idy. Kita lihat tingkah, Ani. Oke. Kita masih ada waktu sih kayaknya nih ya, Daras ya. Ini ada yang nanya juga, kenapa nama tokonya bagus dari Rizka Amalia. Kenapa nama tokonya bagus, Kak? Terus ada kendala gak selama menulis Oseanorno? Itu nama tokonya ngacu sih. Sebelum, bukannya ngacu banget. Tapi kayak, aku kan ngambil nama marganya dari Jonggu sendiri. Terus, aku gak mau nih pake nama dia. Karena aku udah bilang, apapun buku yang nanti aku terbitin sama penerbit, aku gak mau bawa-bawa. Lmartian aku gak mau bawa-bawa nama aslinya member Bangtan. Kalau misalnya marga, itu kan banyak banget ya, Kak. Di Korea sendiri itu ada banyak. Terus, kebetulan juga, Jonggu ini kan best run. Mixed board gitu. Akhirnya, terbentuklah nama koch Kalinski. Terus, Kalinski itu sebenarnya anak yang pernah aku baca di salah satu buku. Ini kayaknya cocok nih kalau misalnya aku masukin ke dalam buku. Oh, gitu. Biasanya kayak gak sengaja aja sih. Gak sengaja, nah. Begitu ya teman-teman ya. Terbitnya kapan, tadi kata bisa, nanti pas nabis lebaran juga. Kayaknya udah pada gak sabar. Pas nulis adegan sedih, ikut nangis gak jujur. Jujur, aku, orang yang gak bisa nangis tulis-tulisan sendiri. Maksudnya, dalam artian, bukan aku gak empati. Aku justru orang yang gampang sedih kalau misalnya orang nangis di dekat aku. Jadi aku gampang nyamber gitu. Tapi kalau buat tulisan aku sendiri, aku nempatin. Ah, enggak. Ini belum saatnya aku boleh nangis. Kayak gitu loh. Terus, sampai ada satu bagian di Osenor yang bener-bener aku, yang bener-bener bikin aku nangis. Yaudah. Jadinya, aku gak tahu kalau gimana nanti aku nangis. Membaca gimana, aku gak tahu. Mungkin nangis, mungkin enggak. Gak tahu juga. Ada yang minta tanda tangan di bukunya, Wak. Oh, nanti pasti ya. Bisa kali ya. Ada yang minta tanda tangan di bukunya, Wak. Boleh aku tulis. Boleh. Gak gimana rasanya punya banyak readers yang bantar, Kak, ya? Iya, kita baru buka, tadi kita juga ditodong, Wak. Ini masih buat apa? Iya, iya. Oh. Enggak sih, belum banyak maksudnya. Yaudah, kalau misalnya mau baca, aku welcome. Kalau misalnya, tapi dibanding nyebut pembaca di luar wetpad, aku lebih senang nyebut temen aja sih. Gitu. Nanti bukunya isi foto Kadi, ya ampun. Mungkin nanti bisa kalian bikin spesial gitu. Spesial yang plus fotonya Kadi. Kayaknya mungkin ini kita bisa usulin ke redaksi. Nanti ketika bukunya launching, nanti Kak Idy-nya kita bikin sesi sendiri kali ya, Bo. Biar lebih afdol meributnya. Meet and greet versi online lah ya, kayak gitu ya. Meet and greet versi online. Sekarang kayaknya masih kalem deh, Kak. Sekarang kayak masih pada kalem gitu deh. Bisa dipancing, bisa dipancing, bisa diprovokasi. Mungkin karena ini di-report ya. Tapi nanti di DM pasti marah-marah. Itu banyak banget. Provokasi. Aku jadi kepo ini ada CEO warnet. Ini warnet mana ya? Si, oh itu aku pakai visualnya si Jemin. Eh, Najemin. Ya bener nggak sih nyebutnya? Ya, Najemin. Najemin NCT. Bener, bener. Aduh. Berarti nyambung ya. Tadi kita di awal-awal nyebutin K-pop ya. Ternyata nyambung sampai ke sini. Kita masih ada waktu. Waktu sebelum ke sesi berikutnya. Mungkin kita kasih langsung ini ya. Kasih langsung tanggapan dan saran kepada ibu, ibu-ibu redaktur. Ini Kak Ibinya kayaknya lebih baik kita bikinkan keributan sendiri. Nanti menjelang bukunya terlebih. Nanti kita bikin inilah. Konferensi pocan. Konferensi pers. Udah nggak, Kak. Oke. Nah itu dia ya, teman-teman. Pokoknya mungkin bisa ditunggu aja ya. Bukunya terbit. Pokoknya teman-teman follow. Makanya Instagramnya selesai produknya. Nanti nggak ketinggalan info-info soal buku terbaru. Yaitu salah satunya buku dari KID ini. Biasanya kan suka ada diskon-diskon PO tuh ya. Nah jangan sampai kelewatan tuh. Siapa tau ada bonus-bonus menariknya kan. Postonnya KID atau apa gitu ya. Pribis, Pribis. Selalu harus update kayak gitu. Pribis, PC, PC, PC Unlimited. PC Unlimited Edition, Tanda Tangan, Foto. Pasti. Buat yang ikut prior di bukunya, udah pasti dapet Tanda Tangan aku. Dan itu bukan, aku pastiin bukan scan. Nah, itu mah. Karena aku nggak pernah bener-bener Tanda Tangan di buku sih sebenarnya, Kak. Dari buku-buku akan terbit. Jadi, nanti aku tulisin map juga di sana. Asik. Soal banget ya. Tony, Kak. Oke. Thank you, Kak Idy. Terima kasih ya. Boleh, Kak Idy di-closing dulu untuk teman-temannya? Buat anak laut. Terutama anak laut. Saya spesial yang anak laut. Oh nggak, aku mau ucapin dulu happy birthday buat sunset road yang kedua. Happy birthday. Semoga lancar. Kedepannya semoga makin jaya, makin jauh buku-bukunya dan bisa nerbitin buku-buku yang lebih bagus lagi. Buat anak laut, kamu beraninya nyerang satu-satunya. Aku tunggu di DM. Terus jangan lupa tembanya ya. Oke. Thank you, Kak Asih. Waktunya. Terus jangan lupa tembanya ya.